Di awal cerita ditampakkan markas besar CIA, di sana datang seorang agen yang bernama Vivian Dilley yang diperkenalkan sama Direktur CIA. Di sana Direktur itu menjelaskan bahwa selama 10 tahun terakhir CIA telah mengincar Wolfgang Brown aka The Wolf. The Wolf. Wolf ini adalah mantan seorang tentara Jerman dan dia adalah orang yang menjual bahan plutonik ke teroris di seluruh dunia. Wolf ini memiliki seorang anak buah yang bernama si Albino yang akan menjual bom ke seorang pembeli di Serbia. Dan bos CIA itu berkata bahwa dia telah mengirimkan sebuah tim untuk mengamankan bomnya dan menangkap si Albino. Lalu agen Vivi diberikan tugas untuk membunuh Wolf sementara tim CIA lain akan mengurus si Albino. Vivi bertanya siapa agen yang berada di lapangan saat ini. Direktur CIA itu menjawab bahwa dia adalah Renner, seorang veteran dan dia akan menyelesaikan pekerjaannya. Scene berganti ke tempat Ethan Renner yang baru saja menyelesaikan misinya. Dan ada seorang wanita bernama Yasmin, seorang agen CIA yang berpura-pura bekerja sebagai cleaning service, masuk ke sebuah kamar yang ternyata di kamar itu sudah banyak orang yang tewas. Dia pun menelpon Ethan yang kebetulan terlihat sedang membeli obat batuk di sebuah apotek. Selanjutnya Yasmin memberikan sebuah koper yang berisikan alat scanner ke Ethan. Lalu Ethan mulai melakukan pengintaian terhadap beberapa orang, yang salah satunya di sana terlihat si Albino yang sedang membawa koper bersamanya. Pada saat itu, HP-nya berbunyi yang memperlihatkan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun anaknya. Ethan mulai berjalan ke arah si Albino dan sengaja menabrakan kopernya dengan koper si Albino agar bisa melakukan scan terhadap isi koper yang dibawa sama si Albino itu. Setelah itu, Ethan berjalan ke sebuah mobil tempat tim CIA mengintai. Setelah menyerahkan koper scanner itu, dia meminta izin untuk menelpon putrinya sebentar. Karena gak punya koin, dia meninggalkan jamnya di sebuah kedai untuk diganti dengan beberapa koin untuk menelpon. Sementara itu di dalam hotel, si Albino yang lagi jalan secara gak sengaja ketemu dengan Yasmin. Tim CIA yang mengintai di mobil mengatakan harus segera bergerak karena Yasmin udah ketahuan. Namun terpaksa ditahan karena masih menunggu hasil scan yang belum keluar. Hasil scan akhirnya keluar dan positif isi koper si Albino adalah bom. Di saat yang bersamaan, Albino langsung menelpon bosnya dan dia disuruh untuk membatalkan transaksi karena udah ketahuan. Setelah menelpon bosnya, dia pun langsung membunuh Yasmin. Di lain sisi, Ethan yang baru saja menelpon anaknya terkejut saat melihat anggota CIA yang sudah bergerak keluar dari tempat pengintaian. Terjadi adegan tembak-menembak yang seru di depan hotel itu. Baru saja Ethan mau memasuki hotel, tiba-tiba bom meledak dan langsung membuat Ethan terlempar. Saat sadar, dia melihat banyak dari CIA yang mati. Dia terus menembak ke atap dan berhasil menembak beberapa anggota si Albino. Si Albino kabur dan Ethan terus mengejarnya. Di kejauhan terlihat Vivi yang sedang mengawasi semua kejadian itu. Saat hampir mendapatkan si Albino, Ethan pun terlihat pusing. Dia menembak kaki si Albino dan akhirnya pingsan. Saat bangun, rupanya Ethan telah berada di rumah sakit dan difonis glioblastoma. Sejenis kanker otak dan itu menyebar sampai di paru-parunya. Dokter menjelaskan kalau sisa umurnya hanya sekitar 3 bulan atau 5 bulan lagi paling lama. Dan akhirnya, CIA memutuskan hubungannya dengan Ethan dan menyuruhnya untuk pensiun. Dan CIA berterima kasih atas pelayanannya. Dan inilah Three Days to Kill Film ini dibintangi oleh artis senior Kevin Costner, Amber Hart, dan Hailey Stanfield. Film ini juga merupakan salah satu karya dari Luck Basin. Oke, kita lanjut ceritanya. Selanjutnya diperlihatkan Ethan yang sampai di sebuah rumah di kota Paris, yang mana ternyata sudah ada orang yang menghuni rumahnya. Namanya adalah Jules. Ini dia orangnya. Jules dan keluarganyalah yang menjadi penghuni di rumah Ethan karena rumah itu kosong. Ethan yang gak terima langsung mengajukan protes ke kantor polisi, namun percuma karena polisi di sana punya aturan untuk melindungi orang-orang yang terlantar dari musim dingin. Apakah Anda benar-benar hanya mengatakan itu kepada saya? Basinlah, basinlah! Ethan akhirnya pulang dan terpaksa mengizinkan Jules dan keluarganya tinggal di rumahnya dengan beberapa peraturan. Malam harinya di sebuah hotel, Ethan memutar kaset video kenangannya bersama anaknya sewaktu anaknya masih kecil. Ethan sepertinya sadar kalau dia sudah meninggalkan keluarganya terlalu lama. Esok harinya, Ethan terlihat menelpon seorang wanita yang bernama Christina yang merupakan istrinya. Dia mengajak untuk bertemu karena ada beberapa surat yang harus diperlihatkannya. Di kantor pengacara, Ethan bilang ke Tina bahwa dia sedang sakit dan sedang sekarat. Dia gak mau mati sia-sia tanpa meninggalkan wasiat dan dia sangat ingin bertemu dengan Zoe putrinya sebelum dia pergi. Lalu Ethan dan Tina mendatangi sekolah Zoe untuk menyebutnya. Di sana terlihat Zoe yang masih kecewa sama Ethan. Lalu Zoe memperkenalkan Hugh sama Ethan. Ethan mengajak Zoe pulang dengan memberikan sebuah sepeda tapi Zoe gak mau. Dia bilang dia akan pulang dengan teman-temannya. Dan Ethan pun mengajak Zoe untuk makan malam nanti di rumah. Selanjutnya diperlihatkan Ethan yang goes mengelilingi kota Paris dengan sepedanya. Sampai di sebuah pasar, Ethan bertemu dengan seorang cewek cantik. Dialah Vivi. Awalnya dia gak tertarik untuk berbicara sama Vivi. Namun setelah Vivi memperlihatkan jam tangan yang pernah dia gadaikan sewaktu akan menelpon dulu, baru dia mau diajak bicara. Di perjalanan, Vivi bilang bahwa dia bekerja dengan direktur CIA dan sedang mencari Wolf. Dia ingin Ethan bekerja untuknya. Ethan pun menolak tawaran Vivi. Namun setelah Vivi memberikan obat yang dia bilang dapat memperpanjang umur Ethan, dia akhirnya mau menerimanya. Tugas Ethan adalah untuk mencari Wolf dan membunuhnya. Dan dia langsung bertugas yang itu juga. Setelah selesai menembak beberapa orang, Vivi pun datang ke tempat itu dan terjadi perdebatan antara mereka berdua. Tak lama Vivi pun bertanya tentang rekening Wolf yang ada di Paris sama salah satu anak buahnya di situ. Vivi menembak orang itu setelah dia hanya menjawab tidak tahu. Di dalam lift, sewaktu Ethan akan disuntikan obat sama Vivi, dia pun meminta banyak hal sama Vivi. Dan Vivi pun menyetujuinya. Di tempat lain, terlihat si Albino yang sedang menyerahkan sebuah amplop kepada seseorang dan langsung pergi setelah itu. Sampai di rumahnya, Ethan mendengar teriakan dari Zoe saat akan masuk ke dalam rumah. Dia menobrak pintu kamar anaknya dan tiba-tiba... Tidak di sini. Zoe sudah kelihatan kayak... Kayak apa ya? Tina pun sampai di rumah dan dia marah-marah sama Ethan. Ethan menjelaskan kalau dia terlambat karena dia berhasil menemui orang yang dapat membantu mengobatinya. Sewaktu akan tidur, Ethan merasakan ada keanehan yang terjadi sama dirinya. Dia berhalusinasi. Dia langsung menelpon Vivi dan Vivi menyarankan untuk meminum vodka agar dia bisa tenang. Esok paginya terlihat kesibukan di rumah Ethan karena Tina akan pergi ke London untuk beberapa hari. Zoe keluar kamar dengan rambut yang udah cantik lagi. Dia memberikan nada penggilan khusus di AP Ethan agar Ethan mengetahui kalau yang menelpon adalah Zoe. Ethan didatangi sama Vivi saat baru saja mengantar Zoe ke sekolah. Vivi bilang kalau waktu Ethan tinggal tiga hari lagi untuk membunuh Wolf. Dan dia memberikan sebuah cek sama Ethan senilai 150 ribu dolar. Dan dia kembali mengajak Ethan untuk menjalankan sebuah misi. Kali ini Ethan harus bisa menemukan seseorang yang beramah Mithat agar dia bisa mengetahui di mana posisi Wolf berada. Sampai di kantor Mithat, sekuritinya malah mengejek Ethan karena penampilannya. Tanpa banyak cincong, Ethan langsung menembak kedua orang itu. Tak lama kemudian, datanglah Mithat ke tempat itu. Dia melihat Ethan yang sudah duduk bersantai di meja kerjanya. Setelah sedikit bercerita, Ethan membawa Mithat ke rumahnya dan mengikatnya di kamar mandinya. Namun, saat dia sedang menanyai Mithat, dia menempat telpon dari kepala sekolah Zoe yang menyuruhnya untuk segera datang ke sekolah karena ada hal penting yang harus segera dibicarakan tentang perilaku Zoe. Tapi Ethan kelihatan santui saja dan tidak marah sama Zoe. Selanjutnya, Ethan membawa Mithat ke tempat yang lumayan sepi untuk menanyainya. Namun, baru saja dia mau beraksi, Zoe menelpon dan bilang minta maaf sama Ethan dan dia ingin ayahnya itu untuk menemani dia untuk pergi bermain. Ethan mengiakan dan lanjut menyiksa Mithat untuk mengetahui posisi si Albino. Adegan selanjutnya memperlihatkan sebuah hotel dan Ethan yang bersiap untuk melakukan misinya. Namun, baru saja dia mau memulai, Zoe menelpon Ethan karena Ethan sudah terlambat. Ethan meminta waktu lima menit dan akhirnya membatalkan misinya. Begitulah kekuatan anak-anak guys. Setiap ayah pasti lulus sama putrinya. Iya. Akhirnya, Ethan pergi menemani putrinya untuk bermain dan bersenang-senang. Di dalam sebuah kafe, Ethan mengajak Zoe untuk makan malam dan menonton di rumahnya. Mulanya, Zoe mengiakan ajakan ayahnya. Namun, dia membatalkannya setelah tiba-tiba dia teringat bahwa malam ini dia sudah ada janji dengan salah satu teman labnya yang bernama Karina. Saat Ethan sedang berbelanja di sebuah supermarket, datang seseorang yang tiba-tiba langsung menembaknya. Untunglah, Ethan selalu menggunakan rompi anti peluru. Jadi, dia selamat. Ethan akhirnya berhasil menembak orang yang tak dikenal itu sampai ia mati. Hmm, jadi inilah orang suruhan si Albino tadi ya guys. Sampai di rumahnya, Ethan mendapat pesan suara dari Tina yang mengatakan bahwa dia gak tahu sama teman Zoe ini. Langsung saja Ethan pergi mencari Zoe di rumahnya. Dia melihat-lihat ke kamar Zoe dan akhirnya menemukan sebuah petunjuk. Zoe. Dia mencari Zoe ke sebuah tempat pembuatan tato, tapi Zoe gak ada di sana. Saat keluar, dia melihat sebuah mobil terparkir yang ternyata di dalam mobil itu ada tasnya Zoe. Di dalam tas itu, dia menemukan sebuah kartu dan langsung bergegas ke rumah Mitad. Di rumah Mitad, Ethan langsung memperlihatkan kartu yang dia dapatkan sama anak-anak Mitad. Terlihat sangat banyak orang yang sedang berada di rumah itu karena sedang ada pesta. Ethan terus mencari-cari di mana kira-kira posisi Zoe. Tiba-tiba dia merasa pusing. Saat mau ke kamar mandi, tiba-tiba dia melihat Zoe yang lagi digrepe-grepe sama tiga orang cowok. Ethan pun langsung mukulin ketiga anak-anak bajingan itu sampai mereka semua pingsan. Esok paginya, Zoe terbangun setelah tertidur semalaman. Dia berdebat dengan ayahnya tentang masalah tadi malam dan Ethan memaksanya pulang dengan menaiki sepeda. Zoe mengatakan bahwa dia tidak tahu cara mengendarai sepeda. Dia tidak tahu bagaimana cara menerima sepeda, oke? Bagaimana anak-anak yang tidak tahu bagaimana cara menerima sepeda? Bagaimana anak-anak yang tidak pernah ada ayah untuk mengajarannya? Akhirnya, Ethan memutuskan untuk mengajari Zoe untuk mengendarai sepeda. Sampai akhirnya, dia pun bisa mengendarainya sendiri. Selanjutnya, Ethan kembali mendatangi Mithat yang baru saja mengantar anaknya ke sekolah. Dia mau Mithat menunjukkan lokasi akun yang dia butuhkan. Adegan selanjutnya terlihat beberapa orang yang sepertinya anak buah si Wolf sedang membawa koper dan menaiki mobil. Sebelum mengikuti mereka, Ethan memasang sebuah bom di kakinya. Ethan langsung beraksi dan menaruh bom di kakinya di salah satu mobil orang-orang itu. Ethan masuk ke mobil orang yang membawa koper lalu melarikannya. Saat mobil yang satu lagi mau mengejar, bom kecil itu langsung meledak sehingga membuat mobil itu mogok. Ethan berhasil kabur. Ethan membawa dan menawan orang itu di rumahnya. Namanya adalah Guido. Setelah itu, Ethan keluar dan meninggalkan pesan sama anak Jules untuk melepaskan Guido dalam waktu dua jam ke depan. Setelah berhasil melakukan misinya, Ethan mendatangi tempat Vivi dan Vivi pun kembali memberikannya suntikan untuk pengobatan. Tak lama setelah itu, Ethan pulang ke rumah istrinya dan melihat Zoe yang sedang tertidur. Zoe terbangun dan mengajak ayahnya itu untuk datang ke pesta yang akan diadakan sama Hugh keesokan harinya. Zoe bilang, pasti besok dia akan diajak untuk berdansa sementara dia sama sekali gak tahu caranya berdansa. Dan Ethan pun memutuskan untuk mengajari putrinya itu berdansa pada malam itu. Sampai beberapa saat setelah itu, Tina datang kembali ke rumah itu dan terharu melihat kedekatan Zoe dengan ayahnya. Mereka lalu menghabiskan malam bertiga dengan saling bercerita satu sama lain. Esok paginya, Ethan mendapat telpon dari Vivi yang mengatakan bahwa si Albino sedang berada di Grand Hotel. Saat Ethan melihat seorang di mobil itu, ia teringat masa lalunya bahwa dia pernah melihat orang yang sama di hotel yang sebelumnya. Ethan sengaja menabrakkan mobilnya ke mobil Mita dan terjadilah aksi kejar-kejaran plus tembak-menembak yang seru di sana. Ethan berhasil menabrak mobil si Albino dan bosnya hingga terjatuh melewati pagar pembatas. Si Albino dan Wolf pun segera kabur dari tempat itu. Ethan menyelamatkan Mita lebih dulu sebelum mengejar orang-orang itu. Wolf kabur ke sebuah stasiun kereta dan terus dikejar sama Ethan. Tiba-tiba Ethan pun merasa pusing dan gak sanggup berdiri. Saat dia mencoba untuk mencabut pistolnya, dia udah gak mampu untuk bergerak lagi. Dia pingsan. Si Albino bilang sama Wolf untuk gak usah khawatir karena dia tahu kalau si Ethan ini sakit. Dia mengesarkan tubuh Ethan ke dekat rel kereta agar Ethan ditabrak sama kereta. Namun saat kereta datang, Ethan bangun dan langsung memukul si Albino dan mendorongnya ke rel. Nyahok loh botak. Ethan pingsan lagi setelah mencoba menelpon Vivi. Saat terbangun, Ethan sudah berada di tempat Vivi. Vivi ngomong ke Ethan kalau hasil labnya udah keluar. Dan sepertinya perawatan itu memberikan hasil yang positif. Tak lama, Tina menelpon Ethan dan bilang kalau mereka harus segera berangkat ke pestanya Zoe. Vivi kembali menekankan sama Ethan untuk membunuh si Wolf. Di tempat lain, Wolf bilang pada anak buahnya bahwa ada pergantian rencana dan dia minta untuk diantarkan ke rumah partnernya. Selanjutnya diperlihatkan Ethan yang pulang ke rumah dengan jas yang udah rapi dan bersiap untuk berangkat ke pesta Hugh. Sesampainya di tempat pesta itu, Hugh datang dan memperkenalkan kedua orang tuanya sama Ethan dan Tina. Ayah Hugh juga memperkenalkan partnernya sama Ethan dan Tina. Ternyata partnernya ini adalah si Wolf. Aduh. Dan terjadilah situasi yang canggung di sana. Ethan dan Wolf terlihat saling waspada dan saling mengawasi di tempat pesta itu. Ethan meminta Zoe untuk memberikan penilaian terbaiknya tentang Hugh pada malam itu. Mungkin ini maksudnya adalah agar Zoe segera menghindar dari tempat itu. Saat sedang minum dengan Tina, Tina melihat gelagat Ethan yang mencurigakan dan bilang kalau Ethan bekerja lagi. Tina kecewa sama Ethan karena Ethan udah berjanji untuk menjauhkan semua pekerjaannya dari keluarganya. Tina lalu pergi mengambil minuman dan berjalan keluar. Hugh juga terlihat sedang mengajak Zoe ke suatu tempat. Di sisi lain, Wolf menyuruh anak buahnya untuk membunuh Ethan. Di saat Tina mau muntah, disitulah Ethan memanfaatkan keadaan untuk menghabisi salah satu anak buahnya, Wolf. Tak lama mulailah anak buah Wolf menembaki Ethan. Sementara Wolf mencoba kabur lewat lift. Ethan menembaki kaca tempat lift itu sehingga membuat lift itu berhenti. Lalu Ethan menembaki tali lift itu sampai putus dan membuat lift dengan Wolf di dalamnya langsung terjun bebas. Satu persatu anak buah Wolf dihabisi oleh Ethan. Di lantai bawah, terlihat Wolf yang sudah mulai kepayahan didatangi sama Ethan yang juga sudah mulai pusing lagi. Dia pingsan saat mau mencoba menembak Wolf. Saat Ethan bangun, Vivi udah berada di sana. Dia meminta Ethan untuk segera menyelesaikannya. Saat akan menembak Wolf lagi, Ethan teringat akan masa lelunya dan akhirnya dia gak mau menembak Wolf dan bilang kalau istrinya melarangnya. Do it. I don't think so. Do it. Life wants me. Give it up. Vivi lah yang akhirnya menembak si Wolf. Di akhir cerita ditampakkan Zoe yang sedang menikmati bermain di tepi pantai dan Ethan mempersiapkan pohon natal. Tak lama, Tina datang ke sana dan membawakan beberapa hadiah buat Ethan. Di dalam rumah, Ethan melihat sebuah bingkisan berwarna merah yang ternyata itu adalah kado dari Vivi yang berisi obat untuk Ethan. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini sana, gak ada yang namanya kata terlambat untuk sebuah hal. Asalkan kita mau berusaha, kita pasti akan mendapatkan hasil. Trust me. On Demand, rancak bana.